Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kembali lagi dengan channel Alkindi Herbal bersama saya, Dr. Ayu Kali ini saya akan membahas salah satu keberhasilan pasien Alkindi dengan pembesaran prostat atau B9 prostat hiperplasia Pasien ini berinisial AI berjenis kelamin laki-laki dengan usia 57 tahun Datang pertama kali ke klinik kami dengan menggunakan selang kateter atau selang kencing Pasien mengeluh tidak bisa kencing hingga terpasang selang kateter tersebut Pasien membawa hasil medis berupa USG prostat dan juga hasil PSA Perlu kita ketahui untuk teorinya bahwa volume prostat normal adalah kurang daripada 20 cc atau 20 ml Sedangkan PSA atau prostat spesifik antigen adalah kurang atau sama dengan 4 Pasien ini kalau kita lihat volume prostatnya mencapai kurang lebih 33 cc Berarti sudah terdapat adanya pembesaran atau B9 prostat hiperplasia Sedangkan PSA-nya yang seharusnya kurang atau sama dengan 4 mengalami peningkatan mencapai 8,64 Maka dapat kita simpulkan bahwa aktivitas daripada sel-sel kelenjar prostat meningkat dilihat daripada hasil PSA tersebut Setelah kita berikan tata laksana berupa program Safe Prostat selama kurang lebih 3 bulan Kita evaluasi ulang berdasarkan hasil pemeriksaan yang pertama yaitu hasil USG prostat dan juga hasil PSA Kita lihat hasil USG-nya sudah menurun ukurannya menjadi 15 ml saja Dari yang tadinya 33 sudah turun menjadi 15 ml Sedangkan PSA-nya yang tadinya 8,64 sudah turun menjadi 2,63 Hal ini membuktikan bahwa pengobatan herbal yang dilakukan di Alkindi sangat efektif dalam menangani penyakit degeneratif Salah satunya adalah pembesaran prostat atau B9 prostat hiperplasia Maka sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa pengobatan herbal unggul dalam menangani penyakit degeneratif Sedangkan medis konvensional ahli dalam menangani penyakit yang bersifat emergensi Terima kasih telah menonton channel Alkindi Herbal Saya Dr. Ayu Undur Diri Jangan lupa like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!